Yo, kembali lagi di channel kita-kita Oke, logo adalah suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang menjadi pertanyaannya bagaimana cara membuat logo keren tapi khusus yang gak jago-jago amat dalam editing maka video ini adalah jawabannya Jadi, pada video kali ini gue akan merekomendasikan info aplikasi pembuat logo keren di Android yang bisa kamu gunakan khususnya untuk pemula Jadi, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke videonya Logo Maker Logo Maker adalah aplikasi pembuat logo yang cukup mudah digunakan untuk kamu yang tidak bisa edit Aplikasi ini memiliki seribu lebih ikon yang bisa kamu pilih dalam mengedit logomu sendiri Terdapat juga jenis font beragam yang membuat tulisan logomu lebih bergaya Serta, kamu bisa mengkustomisasi warna dan pilihan warna yang bisa kamu sesuaikan sesuai selera Dan serunya ya bro, terdapat seribu lebih logo template yang bisa kamu pilih Jadi, cucoklah untuk kamu yang ingin membuat logo dalam waktu yang cukup singkat Dan bagi kamu yang tertarik, kamu bisa mendapatkan aplikasi ini di Playstore Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dulu di subscribe channel ini Agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi Oke, lanjut Headsful Headsful adalah aplikasi cepat dalam membuat logo di Android Aplikasi ini memungkinkan kamu untuk membuat logo asli yang bisa digunakan dalam konten web, email pemasaran, post media sosial, selebaran, dan lainnya Dengan perangkat pengeditan desain grafis yang lengkap dan tidak ada batasan Pembuat logo dari Headsful ini dilengkapi dengan banyak tempel gratis Dan pilihan warna gaya, ikon, font, dan elemen pencintaan merek untuk membuat desain grafis khusus kamu sendiri Aplikasi ini bisa kamu dapatkan di Playstore Dan jika kamu mencari aplikasi pembuat logo yang mudah, maka aplikasi inilah jawabannya 3D Logo Maker Untuk kamu yang mencari aplikasi pembuat logo 3D di Android Maka aplikasi dari Logo Maker 3D ini bisa menjadi rekomendasi untuk kamu Aplikasi ini memiliki menu-menu yang cukup mudah digunakan dalam membuat editing bro Sehingga untuk kamu yang tidak punya basic editing, maka bisa dengan mudah menggunakan aplikasi ini Aplikasi ini memiliki fitur desain yang enak dipandang mata Dan pastinya yang gue suka dari aplikasi ini karena fitur 3D logonya bro Dan juga menyediakan menu-menu yang dibilang lumayan lengkap dalam editing instant Yang membuat kamu tidak akan kebingungan dalam mengedit Aplikasi ini bisa kamu dapatkan di Playstore jika kamu tertarik Logo FF eSport Maker Oke, bagi kamu yang ingin membuat logo eSportmu sendiri Cukup dalam hitungan menit saja Maka aplikasi dari logo FF Maker ini bisa menjadi rekomendasi untuk kamu Dimana aplikasi ini memang memfokuskan untuk membuat logo eSport yang lumayan lengkap dan cukup mudah Serta memang sangat direkomendasikan untuk kamu yang tidak jago edit sama sekali Tapi ingin membuat logo eSport yang keren Aplikasi ini memiliki icon template yang banyak sehingga kamu bisa memilihnya dengan bebas Dan terdapat fitur merubah warna backgroundnya dan kamu bisa menyimpan hasil kreasimu dalam bentuk gambar Oh iya, untuk kamu yang penasaran bagaimana cara kerja dari aplikasi ini Maka kamu bisa klik link yang ada di atas Logo Foundry Logo Foundry adalah rangkaian desain logo profesional Yang memungkinkan kamu untuk membuat branding yang kuat untuk bisnis kamu dalam hitungan menit Logo Foundry dirancang dengan kemudahan penggunaannya bro Dikarenakan dapat digunakan oleh desainer profesional dan orang-orang tanpa pengalaman desain sebelumnya Untuk membuat logo khusus, kreatif dan tampak cantik dalam hitungan menit Aplikasi ini memiliki banyak koleksi alat bawaan yang memungkinkan kamu untuk membuat logo yang terlihat profesional Kamu juga bisa melakukan ekspor dari file PNG transparan atau JPG datar Dan uniknya, terdapat kemampuan untuk menyimpan, mengembalikan, dan menggunakan kembali template logo bersama dengan lapisannya Sehingga kamu tidak akan capek dalam mengedit Oke, jadi itulah aplikasi pembuat logo keren di Android Semoga bermanfaat Dan mungkin itu saja untuk video kali ini Gue admin dari channel kita-kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya